ya selamat malam semua assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kembali lagi bersama saya kandisi jagat yang selalu membongkar semua harga-harga sayuran di pasar induksi bitung ini ya sekali lagi yang belum sugrek sugrek karena sugrek itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video dan jangan jangan di skip video ya untuk di malam hari ini banyak yang viral yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai nah lanjut kita bicarakan untuk salah satu kol Bandung kol Bandung sekarang harganya masih bertahan di angka 2500 pun ini yang tercantiknya kalau kurang cantik juga cengko ya ini lanjut masih ada sampo ya sampo sekarang bertahan di angka 2000 peraknya ternyata ya lagi kencengor harganya dan ini yang kadang-kadang viral kadang-kadang anjlog ini harganya di malam hari ini cuman 1500 nih ini masih banyak sampo esosin ya langsung aja ya untuk pak coy seberitakan walaupun saya nggak sorot pak coy harganya sekarang ada di posisi kedudukan 4.000 rupiah kendor juga ya lagi ya jalan tuh seperti biasa saya selalu membacakan kentang di yang dengan harga jual masih imbang di angka 13.000 rupiah untuk kentang Bandung itu bervariasi ya ada yang 10.000 dan ada juga yang 9.000 dan untuk ini salah satu kol dari daerah Medan dengan harga jual masih imbang di angka 70.000 rupiah walaupun di malam hari ini ya salam sukses buat petani kol Medan dan kentang ya seperti biasa saya selalu impoin ya siang dan malam saya nggak bosan-bosan impoin ini harga wortol dari Medan ya dengan harga jual masih di angka 70.000 rupiah ya wortol Medan dan Bandung itu harganya di angka 5.000 Oh ya ini cuman berat 10 kilo ya 70.000 dan dusanya 100.000 itu 10 kilo untuk wortol Wonosobo tadi cuman ngejual di angka 2.000 ya parah wortolnya Wonosobo kurang bagus kalah dalam ini kita bicarakan di dunia sayuran ya ini pare walaupun di malam hari tetap kosong ya harganya imbang masih standar di angka Rp8.000 rupiah saja dan untuk terang porton harganya sekarang ada di posisi kedudukan Rp4.000 ya yang tercantik itu cuman Rp5.000 tapi kalau terang porton kalau kurang cantik itu kurang jalan itu salah satu terong antaboga dengan harga jual Rp5.000 ya Nah untuk sayuran kita bacakan di sini aja ya dengan lengkap dan terlihat semua barang-barangnya ini salah satu terong daerah dengan harganya dia beli Rp7.000 dan untuk lonca masih imbang di angka Rp8.000 20 rupiah saja ya lonca tercantik ya dan untuk apa namanya timun ya ini kita serot timun tercantik ya kalau di ampar kayak gini kelihatan cantik ini timun timun harganya sekarang cuman diangka Rp5.000 timun yang tercantik ya Halo darok mana dar Oke siap hati-hati dar dan Ooyong sekarang harganya itu Ooyong tercantik cuman diangka Rp6.000 ya tapi Ooyong yang super kayak gitu kalau kurang super harganya mehoi cuman Rp4.000 ini salah satu tomat bos tomat sekarang naik harganya bos goceng bu goceng tomat kayak gini tomat super goceng yang tercantik cuman Rp6.000 tuh terong jadi kayaknya lebih gimana ya lebih enak nih saya ceritain nih karena ini udah mencapai hari jam setengah 12 ya saya sebenarnya input dari siang yang punya payah ini payah lagi di panggul harganya cuman diangka Rp1.500 pergi seperti biasa ini boncis kita akan nanya Bang boncis 12 berapa sekarang boncis Bang 12 12 lah kemarin 7.000 bandar kemarin 12 gitu buset Oh dari bandar 95 ya Aduh keren dah makasih emponya Oh set boncis begitu harganya beda-beda ya kemarin cuman langsung dilanjut aja untuk perjengkolan ini ya di dunia perjengkolan sekarang harganya yang gede ini harganya diangka Rp45.000 ya dan yang kecilnya harganya itu diangka Rp40.000 untuk jengkol sekarang harganya harganya lagi bener-bener viral ya salam sukses aja lah buat petani jengkol saya selalu infoin harga jagung ya harga jagung sekarang cuman diangka Rp4.000 di malam hari ini ya dan untuk ini salah satu bawang harganya sekarang ada diangka Rp25.000 tuh ini pun yang tercantik ya ada juga bawang yang harganya Rp20.000 ya ada ini daun bawang harganya lagi kacau ini cuman Rp5.000 dan Rp5.000 akhirnya cuman ceban parah daun bawang dan seledri ya ini timun bandana ya banyak banget timun bandana ya tuh harga timun bandana di malam hari ini cuman Rp45.000 ada juga yang bertahan goceng Hai bangkol di malam hari untuk kebangkol kerawang harganya ada di posisi kedudukan Rp8.000 ya dan untuk brokolinya sekarang harga jualan diangka Rp10.000 balik eh Rp13.000 balik lagi langsung aja saya bacakan untuk serada keriting harganya ini ada di posisi kedudukan Rp13.000 lagi ya serada keriting kosong total jagung kacang semua tuh ya mulai kita bicarakan untuk di dunia percabean ya di sini walaupun sedikit masih lengkap ya ini cabai tewek hijau cabai 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 rawit putih cabai keriting cuman yang enggak ada tapi saya sebutin untuk di harga-harganya untuk hijau saya sebutin dulu ya ini tewek hijau ya ini harganya ada ada di posisi Rp15.000 saja ya untuk hijau patrol harganya diangka Rp12.000 dan untuk ini caplak caplak harganya ini Madura ini harganya cuma diangka Rp20.000 untuk caplak dari Ewan Osobo Ewan Osobo caplak yang tercantik itu harganya ada di posisi kedudukan Rp30.000 di malam hari ini langsung aja ya saya sebutin untuk ini salah satu rawit yang harganya rawit putih Rp20.000 saja ya lanjut untuk keriting merah sekarang ini nembaknya Rp35.000 ya berarti ngejualnya ada di posisi kedudukan jual Rp40.000 saja langsung aja keriting hijaunya sekarang harga jualnya cuman diangka Rp17.000 ya keriting hijau tapi yang tercantik ya ini salah satu cabai muntilan ini muntilan bandar ngawarin Rp40.000 Rp45.000 di malam hari ini untuk pesisir Rp40.000 ya muntilan Rp40.000 rempang Rp40.000 cuman ori doang yang masih ini bertahan jangka Rp45.000 saja ya untuk di malam hari ini di dunia percabean RM kayaknya agak ngedrop ya kita ikutin terus saja pentau besok siang apakah ngedrop atau tidak saya rasa untuk di malam hari ini sekian saya bacakan semua harga-harga cabai dan kita laju menuju ke sebuah harga-harga sayuran Oh ya untuk cabai CMB ya kalau ini kan matang terjadinya CMB cabai merah besar harganya harganya masih imbang di angka Rp40.000 ya tapi untuk alasnya itu harganya cuman di angka Rp20.000 saja ini di viralin juga ada penampakan ini ini timun sore ya timun sore menyambut untuk detik-detik di bulan puasa ini timun sore udah sampai ini namanya timun sore Manohara ini Oh aduh daun bawang lagi kacau harganya daun bawang seledri seledri goceng daun bawang goceng untuk kacang di malam hari harganya di angka Rp9.000 kacangan yang tercantik kayak gini ya paling murahnya kacang di angka Rp8.000 kacang tercantik Rp8.000 tapi yang cantik kayak gini sampai Rp9.000 ya ya saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga sayuran di pasar induk di bitung ini ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimurahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin kita kembali lagi di video besok siang dengan harga yang siang juga salam sukses buat seluruh petani Indonesia salam sukses buat seluruh pedagang Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Terima kasih telah menonton!